Ya, pemirsa ular sanca sepanjang 3,5 meter yang berpotensi begancam keselamatan warga berhasil diamankan petugas di Kelurahan Sukakarya pada KB 1 Agustus 2024. Saat diamankan, ular sempat agresif dan berlawan sehingga menyulitkan evakuasi. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Presby Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran berita Rosby Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina, Pabit Undur Diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Inilah detik-detik saat ular sanca sepanjang 3,5 meter dekat bobot 23 kilogram diamankan oleh tim Dinas Damkartan Kota Jambi di Kelurahan Sukakarya, Kota Paru, Kota Jambi. Saat evakuasi, petugas mengalami kesulitan karena ular sempat melawan. Namun hewan buas tersebut berhasil dievakuasi tanpa ada korban luka. Dikatakan oleh Kadis Damkartan Kota Jambi, Mustari Avandi. Awal mula warga melapor karena menemukan seekor ular besar yang masuk ke kandang ternak ayam saat warga tersebut hendak memberi makan ternaknya. Namun ia terkejut melihat di bawah kandang tersebut terdapat seekor ular yang bergerak agresif, diduga kelaparan dan memang sedang mencari mangsa. Terakhir, Mustari mengimbau di tengah cuaca yang saat ini sedang padas rawan terhadap kemunculan ular yang mencari makan. Untuk itu ia berharap agar tetap menjaga kebersihan. Dan apabila memerlukan bantuan dari Damkartan, Masyarakat Kota Jambi bisa menghubungi ke nomor WA 0811-7113-113. Pada hari kita sudah melakukan laporan dari warga keulangan suratanya, ada hewan biar yaitu pulang di bawah kandang ternak yang memasuki tenak ayam. Dan kita menunjukkan personel yang sebegini orang untuk melakukan efekuasi. Dan hewan ini sudah mencari mangsa di tenak ayam tersebut, namun belum sempat memakan untuk tenak ayam tersebut. Dan mula kita dapat efekuasi dengan berat yang memiliki 25 kg yang 7,5 meter. Dan saat ini sudah kita efekuasi, belum ada yang terlalu didapkan. Untuk bawahnya, Pak Tenggara ini mesin-mesin berkurban mesin panas itu berkata apa? Dalam kondisi pancar oblah ini, kami mencari kepada semua masyarakat, dengan banyaknya hewan biar yang mencari mangsa. Dengan kondisi panas, mereka lewat kesempatan dicari, yaitu tenak ayam maupun titusnya. Itu lebih berhati-hati menjaga kebersihan, bunga, dan juga apabila temukan hewan biar, dapat segera melakukan dinas pemerintah keramatan ayam. Ular ini ditemukan saat memberi makanan pernak seperti apa? Informasi yang kami dapatkan dari pemilik pemerintah, yang bahasa punah pada saat itu sedang memberikan makanan kepada hewan terakhir. Kemudian saat itu di bawah tangan kemudian kepada hewan terakhir. Halim Adrian, Cik TV melaporkan.